Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mendesak agar tersangka Henry Wirawan dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum kebiri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, Bintang Puspayoga, mendukung pihak-pihak yang menginginkan Henry Wirawan, tersangka rudal paksa 13 sentriwati dihukum kebiri. Ia juga mendukung tuntutan jaksa penonton umum yang menuntut Henry Wirawan dengan hukuman mati, kebiri kimia, hingga dimiskinkan. Menurut Bintang, tuntutan yang diberikan jaksa penonton umum sudah tepat, agar pelaku kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya. Tuntutan yang diberikan kepada tersangka, itu adalah tuntutan yang seberat-beratnya. Kami menyampaikan apresiasi yang seperti dikirimnya, sebenarnya dalam penanganan kasus-kasus pelakaran ini, sinergi, kolaborasi, aparat gerak lupu, berikan kacamata yang sama dalam suatu penanganan kasus, sebuah biasa. Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zaiduk Tahuid, juga menyebut, Tuntutan itu telah sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat memberikan efek cerah bagi pelaku. Dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan efek cerah pada orang-orang yang akan melakukan hal yang serupa. Bagaimanapun juga, warna pesantara yang sebagai lembaga pendidikan, harus bersih, harus terhindar dari perilaku yang tidak baik, apalagi tidak susila. Zainud menambahkan, Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama Pondok Pesantren untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Sementara itu, para korban melalui kuasa hukumnya Yudi Kurnia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan fonis hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.